Polisi Polres Lampung Utara selasa siang menangkap tersangka penginjak-injak makam pahlawan di Taman Makam Pahlawan atau TMP Kota Bumi. Tersangka berinisial DD, berusia 14 tahun, seorang siswa SMP di Kota Bumi. Dari hasil pemeriksaan polisi, tersangka menginjak-injak makam pahlawan tersebut merupakan bagian dari memenuhi tantangan teman-temannya dan masih dalam ruang lingkup bermain. Tersangka sendiri tidak menyangka jika hal tersebut dilarang dan akan viral di media sosial. Pada kasus ini tersangka tidak dipenjarakan. Tersangka dikembalikan kepada orang tuanya setelah menandatangani surat pernyataan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Memang motifnya mereka sampaikan bahwa mereka itu bermain karena iseng-iseng karena untuk mencari sensasi. Supaya bisa eksis di media sosial, khususnya di media sosial WhatsApp. Nah kemudian hal tersebut sudah kami sampaikan ke pihak Pores, dalam hal ini sudah ditangani oleh pihak Pores untuk diproses lebih lanjut. Video menginjak-injak makam pahlawan oleh tersangka dede tersebut viral di media sosial. Video berdurasi 30 detik tersebut berisi adegan yang tidak patut ditiru. Ironisnya, perekam video tersebut tidak berusaha belarang dan justru terdengar suara teriakan gembira. Tentu saja hal ini membuat geram masyarakat yang melihatnya saat tersebar luas di media sosial. Jiwa nasionalisme dan hilangnya rasa penghormatan terhadap pahlawan terkesan hilang dari siswa SMP tersebut. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Setelah viral dan ditangkap polisi, pihak keluarga dan tersangka penginjak makam pahlawan di Taman Makam Pahlawan Kota Bumi Lampung Utara akhirnya meminta maaf. Bersama orang tuanya serta didampingi polisi dan TNI, selasa siang mereka mendatangi kediaman Ketua Legiun Veteran Lampung Utara di wilayah Kecamatan Kota Bumi Kota. Tersangka penginjak makam dan teman-temannya yang masih merupakan anak di bawah umur itu pun menyatakan rasa bersalahnya. Di depan banyak pihak, mereka membacakan ikrar, permintaan maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Ketua Legiun Veteran Lampung Utara, Saleh Ahmad yang sebelumnya mengecam dan meminta pihak kepolisian menahan mereka pun akhirnya memberikan maaf. Serta memaklumi karena mereka masih anak-anak. Yang penting saya sudah kasih pelajaran, namanya anak-anak, mereka masih lehak, bahwa umur, dan sengaja seluruh tahun-dumuh tahun, namun tidak saya main-main sampai ketemu polisi. Pertama saya sudah serahkan dengan kepolisian, kepolisian siapa sampai sini dia musuhnya terbaik. Saya terima, kepolisian siapa. Pihak Legiun Veteran Kabupaten Setempat pun meminta pihak terkait untuk memperketat penjagaan Taman Makam Pahlawan tersebut. Hal itu supaya kejadian serupa tidak terulang kembali. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Terima kasih.